Halo guys, Nelson disini dan kali ini, ya, Apple product yang akhirnya sudah datang di tanganku yaitu iPhone 12, disini dengan iPhone 12 warna biru dengan 128GB. Yang bisa dibilang cukup menarik dan diprediksi oleh orang-orang adalah HP yang bisa dibilang paling laris, tapi kita akan tidak tahu juga bagaimana nanti ke depannya untuk menjualan iPhone 12, apalagi setelah resmi masuk di Indonesia. Dan juga bagi kalian yang belum subscribe nih, jangan lupa untuk subscribe, klik tombol subscribe dan juga untuk lonceng, karena untuk ke depannya tidak hanya iPhone 12, aku akan unboxing dan juga review produk Apple lainnya yang terbaru khususnya ya. Dan juga untuk review-review, dan bagi kalian yang mau tanya, bisa langsung komen di bawah. Tak usah lama-lama, langsung kita unboxing iPhone 12 Blue ini. Oke guys, jadi langsung, kali ini iPhone 12 ya, biru, dan sedikit berbeda, karena ini dicek dari Beacukai, jadi ya, seperti biasa, tetap ada plastiknya, tapi sudah terbuka nih, green pill-nya ya. Jadi kalau mau yang biasanya benar-benar itu, ada green pill-nya, jadi ada tanda hijaunya seperti ini, ya, ini kita pinggirkan aja supaya nggak bingung. Oke, jadi boxnya tipis, langsung, ya, iPhone 12, biru, dan disini ada terlihat juga untuk masalah detailnya, jadi ada iPhone 12, USB-C Lightning Cable, terus disini ada 5G, karena ini seri Singapura, jadi hanya sub 6GHz, tidak ada yang millimeter wave ya, yang seperti di Amerika, tidak ada. Jadi boxnya sangat tipis, kita bandingkan saja langsung dengan disini ada iPhone XS Max, ini kalian bisa lihat, ini bedanya luar biasa ya. Dan selain itu juga ini memang yang besar, yang XS Max, kalau ini bisa dibilang sangat tipis, iPhone 12 dengan 6,1 inch, yang ini kan 6,5 inch. Sama juga dengan yang Pro Max, kotaknya memang lebih kecil. Kalian bisa lihat, ini benar-benar sangat tipis, jadi bisa dibilang ini 2 ya, untuk 2 kalinya dari box yang biasa, karena kita lihat nanti apa saja yang berkurang di dalam ini. Langsung saja aku buka, yes, jadi menurutku iPhone 12 ini elegan ya sudahannya, sudah tidak seperti yang iPhone 11 biasanya. Ini warnanya seperti ini, 2 kamera, lalu bodi aluminium disini, ini power button, lalu yang disini ada volume, up down, dan juga ini untuk masalah mute, notifikasi seperti biasa, dan aluminium, menurutku sangat elegan ya, iPhone 12 kali ini. Biasanya iPhone 11 memang kita tahu agak sedikit berbeda, langsung berbeda ya, dibandingkan dengan yang Pro. Kali ini menurutku sangat berbeda lah, kelasnya sudah mulai tingkat ya, sudah mulai naik, tapi memang harganya sedikit naik juga. Ini birunya seperti ini, ini tergantung dari kalian lagi, karena untuk warna birunya memang di website, dan yang asli banyak bilang berbeda, dan ini benar-benar biru. Biru Pol, ya, jadi langsung aku buka, yang bagian depannya, jadi ini bagian kertas, biasanya plastik ya, jadi disini ada untuk mute, volume up down, ada gambarnya semua power, dan ini bahannya kertas campur plastik lah, tidak biasanya plastik bening. Langsung kita buka. Oke, aku tunjukkan untuk masalah biasanya sedikit ya. Apple, iPhone 12, jadi langsung kita lihat, memang bezelnya ini sedikit lebih tipis lah, dibandingkan dengan yang ada dari, walaupun dari Pro ya, 11 Pro, Pro Max ini bisa dibilang bezelnya lebih tipis. Tapi dibandingkan dengan iPhone 11, jauh lebih tipis, jadi upgrade-nya bisa dibilang sangat signifikan di iPhone 12 ini. Jadi, selain itu langsung, ini ada USB-C saja, tanpa power brick, jadi USB-C ke lightning, bukan USB-A ya, jadi hati-hati tanpa beli adapter. Lalu, untuk disini, untuk masalah apa? Sticker, stickernya hanya satu ya, jadi untuk stickernya hanya ada satu, lalu kertas-kertas biasa, ini untuk sim card tray, untuk buka sim card tray, ada semua disini. Jadi, itu sudah box yang ada di iPhone 12, yaitu dengan USB-C lightning, dan iPhone 12 itu sendiri. Bagi kalian nih, yang bingung untuk mau membeli iPhone 12, dan yang trusted di mana, ini ada salah satu, yaitu Deluxury Goods, untuk masalah email, semuanya tidak masalah, akan dibantu untuk pembayaran pajaknya, jadi kalian tinggal bayar saja, semuanya akan diurus, dan sampai di depan rumah kalian menggunakan DHL ya. Ini aja, untuk punya aku, langsung LTE-nya connect, tidak masalah. Tapi, bagi kalian yang belum, mungkin kalian perlu sedikit tunggu, karena database Indonesia ya, kan di-update di komentrian, jadi itu ada butuh waktu juga, dan dengar-dengar juga sudah full ya database-nya, jadi sedikit perlahan dan sabar. Harusnya, pokoknya, kalian mendapatkan surat yang sudah kalian bayarkan pajaknya dengan email yang sesuai, pasti itu akan aman, jadi nanti tenang saja, pasti akan bisa kalian gunakan dalam provider yang ada di Indonesia. Aku ingin sedikit berbicara nih, untuk masalah Apple menghilangkan charging break, yang mereka katakan juga bahwa itu untuk kebaikan lingkungan. Tapi, untuk sekarang menurutku sih, belum waktunya ya, karena contohnya, kita dapatnya ini USB-C ke USB Lightning ya, jadi dengan USB-C ke Lightning, ini banyak yang masih tidak punya, kecuali kalian sudah membeli sebelumnya dengan iPhone 11 seri yang Pro. Jadi, tentunya bagi kalian yang masih mau mendapatkan flash charging yang terbaik, kalian harus membeli yang 20W, tapi yang PD3 ya, atau kita sebut dengan Power Drive 3, itu yang terbaru, dan yang aku tahu hanya ada terparti yaitu Anchor dan Aukey, lalu dari Apple sendiri. Jadi, yang 18W yang diberikan di Splash Pro dan Pro Max, itu pun tidak maksimal yang diberikan untuk flash charging di iPhone 12 seri. Jadi, ya kalau mau ya kalian bisa beli, kalian bisa cek di description di bawah, aku sudah memberikan link-nya kalau kalian mau membeli dengan maksimum flash charging yang diberikan di iPhone 12 ini. Langsung, untuk masalah body, untuk first impression-ku, memang ini akhirnya boxy. Yang kalian sudah tahu di iPhone 5 dan 5S ya, yang terakhir setelah itu berubah ke curve, dengan iPhone 11 juga terakhir semuanya curve, kembali lagi dengan boxy. Ini diperkenalkan juga di iPad Pro, sudah mulai menggunakan body seperti ini. Tapi, ini apakah yang memang kita tunggu-tunggu? Karena memang terlihat lebih elegan, pasti. Tapi, di tangan apakah lebih oke? Menurutku sih sedikit tidak senyaman yang curve yang ada di iPhone 11 ya, menurutku. Jadi, kalau yang ada di iPhone 11 Pro Max contohnya, ini body-nya curve jadi di tangan sangat enak. Tapi, untuk curve ini mungkin awalnya tidak biasa ya, agak tajam. Tapi, yang tidak tajam, yang sampai berdarah, apa itu, menurutku terlalu dibuat-buat lah, tidak sampai seperti itu. Jadi, tenang saja. Apalagi, kalian juga membeli casing. Aku juga menggunakan casing, salah satunya adalah Spigen. Kalian bisa klik description di bawah untuk Spigen dan juga untuk screen card-nya yang ada. Kalian bisa coba dan berikan di iPhone 12. Karena memang, walaupun dengan body ini ceramic ya, jadi mereka katakan yang terbaik. Jadi, 4 kali untuk tidak gampang pecah, memang tidak gampang pecah. Tapi, setelah dites dari beberapa reviewer, memang lebih mudah berat ya. Jadi, jangan lupa, jangan teledor, kalian berikan anti-gores dan juga untuk casing. Jadi, untuk lebih aman. Untuk sebelumnya kan 2.5D, ini di sini benar-benar flat. Kalau sebelumnya juga untuk Samsung, itu kan curve semua. Jadi, ini benar-benar flat. Jadi, hati-hati kalau kalian taruh, langsung kena layar. Lalu, yang kedua adalah ini gampang bocal jadinya ya, body-nya. Kenapa? Karena ini langsung untuk masalah di aluminium body-nya. Ini, kalau misalkan kebentuk atau tabrak sedikit, ini pasti akan langsung kena di aluminium body-nya. Jadi, hati-hatilah dengan iPhone 12 ini jika kalian nanti membeli ya. Lalu, untuk bagian belakang HP ini, memang untuk yang iPhone 12 series, sama dengan iPhone 11 yang sebelumnya, itu glossy. Jadi, tidak frosted glass seperti yang Pro, jadi mantul warnanya. Untuk kalau kalian kena cahaya dan juga untuk masalah kena tangan sih, nggak parah lah. Tapi ya, tetap bisa ngecap tangan di sini. Jadi, ya kalian biasanya kan gunakan pakai casing juga. Untuk aluminium body-nya, nggak masalah. Jadi, tidak ngecap tangan. Dan oke lah, aluminium yang diberikan itu juga terbaik oleh Apple di iPhone 12. Untuk warna birunya, memang menurutku tidak untuk semua orang ya. Jadi, awalnya memang kelihatan bagus. Untuk aku sih nggak masalah, jujur ya. Untuk aku nggak masalah, tapi untuk kalian, pikirkan baik-baik lagi. Apakah mau warna biru atau warna-warna yang lain. Karena birunya, ya bagus, tapi ya mungkin tidak untuk semua orang lah menurutku ya. Tapi ini sudah sangat baik lah diberikan oleh Apple. Dan memang sedikit berbeda menurutku dengan yang kita lihat mata kepala sendiri dengan yang ada di website. Lalu, untuk masalah display, memang kalau misalnya sebelumnya kalian dari iPhone 11, lari ke iPhone 12, atau ganti ya, ganti ke iPhone 12, memang sangat signifikan perbedaannya. Yang pertama, ini sudah XDR display, jadi sama dengan yang diberikan oleh Pro dan Pro Max. Jadi, sangat bagus OLED-nya. Tapi yang sedikit berbeda, masalah brightness-nya. Tapi aku tidak masalah ya, setelah aku coba untuk masalah brightness-nya. Tapi, untuk brightness yang diberikan, itu sedikit lebih rendah. 625 nits dibandingkan dengan maksimum yang di Pro Series itu 800 nits. Lalu, yang aku ingin tes lagi adalah masalah chipset dengan A14. Jadi, untuk iPhone 12 ini dengan A14 chip yang tercepat 5nm dari Apple, dengan menggunakan 4GB RAM untuk 12 series ya. Untuk yang Pro dan Pro Max, 6GB RAM. Jadi, untuk kamera 12MP, memang sama 12MP ya, dua-duanya. Tapi, untuk ultrawide-nya sama dengan yang iPhone 11 series. Tapi, untuk yang primary-nya, untuk pixel-nya ini sedikit lebih besar. Walaupun 12MP, tapi dia bisa menerima cahaya lebih banyak. Jadi, karena itu mereka mengatakan juga ini untuk low-light fotografi. Walaupun tidak night mode, ini menerima cahaya lebih banyak. Jadi, cahayanya yang diberikan pasti lebih terang untuk hasil fotonya. Dan, aku juga ingin tes nanti. Aku berikan ke kalian di full review-ku untuk masalah Dolby Vision. Lalu, dengan ada HDR 3. Lalu, dengan juga dengan kualitas yang diberikan di foto-foto ini. Memang semuanya contoh di Fusion juga. Night mode itu semuanya sekarang tidak hanya di primary camera. Jadi, untuk primary, ultrawide, dan untuk kamera depan, di Fusion semua. Jadi, kalian bisa expect hasilnya jauh lebih tajam dibandingkan dengan iPhone 11. Walaupun dengan ultrawide yang sama. Dan, dengan kamera depan yang sama juga. Jadi, bagaimana nih menurut kalian? Apalagi Apple fans yang sangat mencintai iPhone 12. Akhirnya sudah keluar dengan iPhone 12 series. Dan, menurutku untuk first impression-ku. Memang iPhone 12 sekarang ini levelnya sudah meningkat ya. Tidak jauh gap-nya antara contohnya dengan iPhone 11 dan 11 Pro itu berbeda sekali. Jauh gap-nya. Tapi, untuk sekarang ini lebih mendekati dengan display yang hampir sama. Primary camera sama. Chip sama. Jadi, tidak masalah lah menurutku. Bagi kalian yang bingung. Tapi, nanti aku akan berikan full review-ku di video-ku selanjutnya ya. Jadi, tunggu saja. Untuk sementara, untuk yang first impression-ku ini sangat baik diberikan oleh Apple. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.